Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada teman-teman Semua yang telah bergabung di rumah guru sejahtera dalam kursus online Kursus online editing video dengan menggunakan KineMaster Malam hari ini kita akan belajar edit video bersama Pak Ilmi Sebelum kita membuka kursus edit video ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung Dan untuk edit video ini nanti akan dipandu oleh Pak Ilmi sebagai mandunya ya Pak Ilmi silahkan Pak Ilmi Baik Bu Susi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semua Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu sehat Sehat semua ya Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Diberikan kesehatan Diberikan kelancaran Dalam segala urusan Dan tentunya nanti mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu pada malam hari ini Kita akan mengawali untuk kursus online editing video dengan KineMaster Bapak Ibu ya Jadi KineMaster ini sangat simple sebenarnya ya Dipakai di HP kita bisa mengedit video pembelajaran Jadi salah satu keunggulan dari KineMaster itu bisa kita pakai untuk mengedit video pembelajaran Juga bisa memotong video yang tidak kita butuhkan Baik itu dipotong di awal, di tengah maupun di akhir bisa Kemudian bisa juga video itu nanti kita berikan cover Bapak Ibu ya Kita berikan judul Kemudian kita berikan tulisan di bawah Kita berikan gambar-gambar Kita beri animasi dan lain sebagainya Dan ini kegunaannya apa Bapak Ibu? Ini untuk menarik minat daripada peserta-peserta didik kita untuk belajar Jadi sebisa mungkin kita sebagai pengajar itu tidak hanya memberikan ilmu lewat offline ya Tapi kita juga bisa memberikan ilmu lewat online Nah bagaimana sih Pak? Backgroundnya itu kelas tapi kita itu bisa berada di situ gitu ya Jadi itu bisa Bapak Ibu ya Jadi kita gabungkan dua video ya Ada video kemudian ada kita masukkan video kita yang kedua itu bisa Bapak Ibu ya Jadi dalam satu waktu dua video itu kita gabungkan bisa Bapak Ibu ya Jadi ini salah satu keunggulan dari GineMaster Bapak Ibu Baik Bapak Ibu sebelum kita mulai Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya di sini Apakah sudah menginstall GineMaster yang sudah saya berikan? Sudah Pak Baik kita mulai ya Bapak Ibu ya Saya pandu dari sini Bapak Ibu nanti bisa menirukan Saya ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya Nanti kalau ada yang tidak paham Karena ini adalah ilmu praktek ya Jadi saya tidak banyak teori di sini ya Jadi langsung saja ke prakteknya Nanti kalau Bapak Ibu tidak paham Bisa langsung bertanya ya Di sela-sela saya menerangkan nanti ya Bapak Ibu ya Siap Bapak Ibu? Halo siap? Siap Pak Siap ya oke baik Baik Bapak Ibu saya izin share screen Untuk malam hari ini Sudah terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat? Bisa Pak bisa Bisa ya ini kita klik ya Sudah Pak Sudah Pak Sudah ya Lihat Bapak Ibu ya Masih terlihat ya Oke Sekarang kita klik yang ini Bapak Ibu Kita klik yang ini Kita klik yang tanda plus itu loh Bapak Ibu Oke Terlihat Bapak Ibu Ada bermacam ukuran ya di situ ya Bapak Ibu ya Ada 16 per 9 Ada 9 per 16 Ada 1 per 1 Jadi ini tergantung tampilan kita ya Kita mau videonya itu landscape Atau potret Atau persegi Bisa ya Terserah kita Nah biasanya yang digunakan yang mana Pak? Biasanya yang ini 16 Per 9 Kita klik latar Kita mau ngasih background ya Bapak Ibu ya Jadi kita ambil dari sini dulu ya Kita klik latar yang warna kuning Bapak Ibu Klik warna kuning ini ya Nah kita pengen memberi jodol dulu ya Ini masih sederhana dulu ya Nah disini kita klik lapisan Bapak Ibu Lapisan Ya kita klik lapisan itu Di lapisan itu tampilannya seperti ini Ada media Ada efek Ada hemparan Ada teks Ada tulisan tangan Ya Ya Kita coba untuk media Media ini nanti Kita masukkan foto Atau yang lainnya terserah Bapak Ibu ya Kita klik media dulu ya Ya Kita klik media Kita Ambil Foto kita Terserah Bapak Ibu Ya Jadi Saya tidak memaksa Pengen Nampilkan yang mana Terserah ya Nah Saya pengen Foto saya saja Yang saya masukkan Oke Saya klik loh Ini Bapak Ibu Sudah masuk seperti ini Foto-nya Sudah Pak Sudah Bapak Ibu ya Jadi tidak Tidak harus Persis Milik saya ya Karena Bapak Ibu kan Tidak punya gambar saya ya Nah Jadi seperti ini Tampilannya nanti ya Oke Kita geser saja dulu Ini yang bawah ini ya Ini ya Oke Nah Ini sudah masuk Nah Pengennya Bapak Ibu Saya selain Foto Saya beri jodol Kira-kira Diberi jodol apa ya Bapak Ibu ya Kalau sudah selesai Klik ini Bapak Ibu Tanda centang ya Tanda centangnya itu Jangan lupa Di pojok itu ya Oke Nah Kalau sudah ada gambar Di sini Kemudian Kita Klik lagi Lapisan Kita pengen Memberi tulisan Bapak Ibu ya Nah Kita Pengen memberi teks Kita klik teks Masih bisa mengikuti Oke Oke Kita klik teks ya Oke Saya beri tulisan Ya Pelatihan Nah Misal ini ya Saya beri tulisan ya Oke Saya beri tulisan Pelatihan Editing Video Nah Terserah Bapak Ibu Dengan saya Oke Kalau sudah Kita klik pilih Bapak Ibu ya Kalau sudah Kita klik pilih Oke Nah Ini bisa digeser Geser Bapak Ibu Bapak Ibu Geser Bapak Ibu Perbesar Bisa Kalau diperbesar Yang mana Pak Yang ini diseret aja Ini Seret begini Lah Ya Nah Kalau pengen ganti Tekstnya itu Gimana Pak Maksudnya itu Ganti Jenis hurufnya ya Pakai yang itu AA Itu ya Font Yang bisa kita pilih Ya Misalkan kita besarkan Kita pilih Roboto Black Misalkan ya Kita klik Kemudian Jangan lupa Kalau sudah selesai Kita klik centang Nah Ya Pak Saya pengen Warnanya itu Tidak putih Pak Pengen warna yang lain Pak Oke Baik Yang mana Yang mana merubahnya Pak Yang ini Sebelahnya gunting Bapak Ibu Sebelahnya gunting Itu kita klik Warna putih itu Kita klik ya Nah Nah Kalau kita klik Di sini ada Macam-macam Warna Kita pilih Merah saja ya Nah Saya suka merah Pak Boleh Kalau suka biru Boleh Nah Sudah berupa ya Bapak Ibu ya Tulisannya Warnanya apa Sudah warna merah ya Oke Baik Sekarang Tulisan itu Pak Pengennya Saya gerak-gerakkan Nah Gimana Pak Cara menggerak-gerakkannya Ini Terlalu cepat Atau Gimana Bapak Ibu Masih bisa diikuti ya Bisa Pak Oh bisa Oke Baik Kalau pengen Menggerak-gerakkan Gimana Pak Klik animasi masuk Klik animasi masuk Di situ Kita klik Memudar Itu seperti itu Tampilannya Ini Lambat dan tidaknya Ini yang bawah ini 0,5 1 1,5 Itu Kalau kita buat 1,5 Dan seterusnya Maka itu Memudarnya itu Agak lambat Ya Itu Cepat dan lambat Itu di sini Kalau kita buat 0,1 0,5 Itu lebih cepat Ya Kalau kita buat 0,5 Lebih Itu Lebih lambat Ya Lebih lambat Seperti itu Nah Ini pilihannya banyak Bapak Ibu Selain memudar Bisa pop Nah Seperti itu Bisa juga Geser ke kanan Nah Bisa juga Geser ke kiri Nah Ya Bisa juga Geser ke atas Oke Ya Seperti itu Tampilannya nanti Atau Slap down Seperti ini Putar searah Jarum jam Bisa Loh Hurufnya bisa Begitu Melayang-layang Ya Nah Ini kita sharing Saja ya Bapak Ibu Ya Barangkali ada yang Sudah Pinter Ngedit ya Jadi yang Yang belum Ini kelihatannya Wah luar biasa Pak gitu Tapi kalau yang Sudah biasa Edit ya Apa Pak Itu biasa Kan gitu ya Oke Putar berlawanan Bisa Pilihannya banyak Ini ya Ini saya Masih mengenalkan Dulu ya Jatuh Bisa Nah Jatuh dari bawah Tulisannya Tingkatkan Seperti itu Turunkan Nah Seperti ini Kalau turunkan Pusatkan Seperti itu Tampilannya Huruf demi huruf Ini ketikan Nah Jadi Per huruf itu Nanti Keluarnya ya Nah Seperti ini Usap Ke kanan Seperti ini Usap ke kiri Seperti ini Seka ke atas Seperti ini Wah Tampilannya Banyak ini ya Bapak Ibu ya Jadi kita Tidak bosan ya Peserta didik kita Ngimak video kita Juga Tidak bosan Kalau Banyak Pilihannya ya Seperti ini Wah Banyak sekali Pilihannya ini ya Kira-kira Yang mana Bapak Ibu Pilih yang mana Huruf demi huruf aja ya Tapi ya Tidak harus Sama Dengan saya Tidak apa-apa Huruf demi huruf saja Oke Saya pilih huruf demi huruf Saya perlambat ya Oke Baik Kalau sudah selesai Bapak Ibu Jangan lupa Ini centangnya ya Kita klik centang Di situ Oke Sekarang Kita Lihat dulu Video kita itu Ya Caranya gimana Ini Caranya Kita klik yang ini Pak Tadi Tidak lurus Pak Ini bisa Bisa di klik Kemudian diseret Bisa ini ya Bapak Ibu Ini diseret ke sana Bisa Bisa kan ya Saya seret bisa Pak Tulisannya itu Kurang kesini pak Bisa Seret aja Tidak apa-apa Diklik Kemudian diseret Bisa Nah Kalau sudah selesai Kita klik centang Jangan lupa Ini Kita klik centang itu Oke Sekarang Kita mulai Dari depan ya Digeser ke depan semua Kita Coba Apakah bergerak Atau tidak Video kita Ini ya Ini play Kita play ya Oke Sudah bergerak Pak Kok kurang menarik pak Gambarnya kok Tidak Gerakkan sekalian pak Boleh Digerakkan Gambarnya Caranya gimana pak Oh Gampang Caranya Kita klik Gambarnya ya Oke Kita klik Gambarnya Kemudian Kita klik Animasi Masuk Pengennya Saya itu Gambarnya Itu Jatuh pak Boleh Silahkan Nah Seperti ini ya Jatuhnya Agak pelan sekali pak Biar Tidak sakit Jatuhnya Gitu ya Boleh Nah Kalau sudah Dipelankan Kalau pengen cepat Ya boleh ya Ini tergantung ya Terserah ya Disini ya Pengen cepat Atau lambat ya Disini Oke Iya pak Kita lambatkan Sajalah Kalau sudah Baru Kita klik Tanda apa Bapak Ibu Kalau sudah selesai Tanda centang Oke Kita Jalankan lagi Kira-kira Sudah ada efeknya Apa belum Diklik yang mana Kalau menjalankan Diklik yang ini Klik play Play Gambarnya bisa Begitu ya Nah ini Ini masih Cover ini ya Pembelajarannya gimana pak Banyak Ya lebih canggih Juga ada ya Oke Seperti ini Bapak Ibu Hasilnya ya Oke Karena ini Masih Latihan ya Jadi Tidak Tidak terlalu banyak tulisan Dan ribet-ribet ya Pak Gambarnya Kurang pak Tambah lagi Tidak apa-apa Geser ke Depan Oh ini ada Yang tanya ini Bu Dwi Ini ya Jadi zoom Dibalas ya Bu Susi ya Bu Susi Oke Ya Bu Dwi tadi loh Tanya Ada zoom Ada bu Tapi zoom PTK-nya tanggal 31 Gitu ya Bu Susi Oke Pak Saya pengen Nambah lagi pak Medianya pak Nah Kita klik apa Kita klik lapisan Nih Kita klik lapisan ini ya Kita tambah lagi Pengen Foto lagi pak Oke Baik Kalau pengen foto Silahkan Foto saya Lagi Ini Nambah lagi Nambah foto lagi Ini ya Saya taruh di Ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu ya Dikecilkan juga bisa Kecilkan aja Ya Taruh di mana Taruh di sini Misalkan Ya Oke Ada dua Ini juga saya gerakkan Pengen saya gerakkan Pilih yang mana Bapak Ibu Kalau pengen digerakkan Foto nya Masih masuk Ini masih masuk Ini Saya ulang-ulang ini Agar Hafal Gitu ya Kita pilih yang mana Bapak Ibu Ya Pak kira-kira ya Kesukaan Bapak Ibu Sembul atas Ini Ya dari atas Pak Pak Ilmi Pak Ilmi Ini ada yang Tampilannya berbeda Katanya Gimana Pak kalau di saya ini Kalau mau Maksudnya gimana Bu Ini disini Di Di grup Di WA Grup WA Katanya Tampilannya berbeda Tampilannya berbeda Tampilannya berbeda Tapi intinya sama Kok Bu Ya Ya ada di lapisan Situ Kalau mau ganti-ganti Ya Mau ambil Foto Mau Nulis Dan lain sebagainya Di sini ya Di lapisan sini ya Barangkali ada yang Ini berbahasa Inggris Tidak masalah ya Sama sebenarnya ya Tapi kalau pengen Tidak ribet-ribet Ya Pak Pak Tidak support Pak Ya memang Tidak semua Handphone itu support Tapi rata-rata support Jadi kalau Tidak support Itu berarti Bapak Ibu Kurang lebih disuruh Beli yang baru Mungkin ya HP-nya Barangkali Tadi Pak Setelah saya tampilkan Hasil videonya Kok gambarnya Sama tulisannya Tidak ada yang muncul ya Gambar sama tulisannya Tidak ada yang muncul Ya ditarik Kesini Ini kalau Bapak Ibu Tulisannya ini Bapak Ibu Geser kesini Tidak ada yang muncul Nanti ya Posisi Ibu Tulisannya ada disitu Jadi tidak muncul Diluruskan di background kuningnya Bu Ini ditarik aja Kesini Ya Tarik aja Lagi Sini Nah Ditekan Kemudian Ditarik Ditarik aja Kesini Kan muncul lagi ya Bisa Bu Tekan Tarik kesitu Jadi luruskan depan Bu Ya Saya coba dulu Ya ada lagi yang Resen Silahkan Barangkali ada yang Tanya Ya Pak Saya mau tanya Ini tadi kan Kalau misalnya kita Mau Menggerakkan Fotonya Itu kan Diklik di fotonya Tapi yang dari Iya Diklik di fotonya Tapi di tampilan saya Kalau di klik Tuh gak ada Gak bisa apa-apa Gitu Pak Kayak Gak ada pilihan Apa-apa Dan gak bisa kan Kalau di tampilan Bapak tadi kan Kayak ada Garis-garis-garis Gitu kan Biar kita bisa Geser-geser Atau apa gitu kan Nah Kalau di tampilan HP saya itu Gak bisa Berarti Gimana ya Pak Tapi kalau ini Kalau Kalau untuk Teks bisa Pak Dia Dianimasikan Bisa Kalau untuk Untuk foto Kayaknya gak Gak bisa Untuk foto Klik lapisan Bu Iya Klik lapisan Iya Ditaruh di depan dulu ya Ininya ya Garisnya ya Geser ke depan dulu ya Klik lapisan ya Terus klik media Klik media disitu Ibu nyimpen fotonya Dimana Kan gitu ya Sudah 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 ada Pak Fotonya sudah ada Maksud saya Kalau misalnya Saya mau geser Atau saya mau Animasikan tadi Mau digerak-gerakin gitu Oh Mau digerak-gerakin Ya Jadi kalau saya Jadi kalau saya Klik di fotonya ini Gak bisa Gak bisa muncul Apa-apa gitu Maksudnya Gitu Ya Ya Baik Baik Jadi Jadi ini Bu Permasalahan Ibu itu Ya Jadi di klik dulu Foto ini Bu Klik Nah ini Ini Klik ini Klik di bawah itu dulu Bu fotonya Sudah Oh Ya Klik dulu Fotonya Yang ini Yang di klik Yang di bagian bawah Ya Pak Ya Iya Yang di bagian bawah Yang di klik Ya Ya udah bisa Pak Udah bisa Kemudian Pilih animasi masuk Ya Di situ Dipilih animasi masuk Ya Baik ya Oke Saya rubah lagi ini Animasi masuknya itu Jatuh lah Gitu ya Nah Pusatkan aja Gini Gini ya Oke Nah kita uji coba lagi Ini saya ulang-ulang Biar yang lain bisa mengikuti ya Yang terlambat ya Nah Nah Seperti itu Mau nambah tulisan lagi Pak Boleh Bebas Ini video kita kok ya Nambah tulisan lagi Gimana Bapak Ibu tadi Tetap klik lapisan ya Klik lapisan Jangan lupa taruh di depan ya Ininya ya Taruh di depan dulu Kemudian pilih apa Bapak Ibu Pilih teks Nah Pilih teks di situ Kemudian Bapak Ibu tinggal nulis aja Misalkan Gini Master Klik Ya kan Sudah masuk di sini kan Pak Pengen Memperbesar Pak Ya tinggal tarik aja Ya Nah Taruh di sini Geser kanan Kiri-kiri Bawa boleh Terserah ya Oke Pak Pengen Ngerubah fontnya Pak Ini AA itu Klik Nah Cari font yang Bagus gitu Pak Boleh Yang model gini ya Boleh loh Pak Warnanya Pak Yang mana Yang ini warnanya Nah Yang ini warnanya Apakah hijau Senangannya hijau Nah Kan gini ya Oke Kalau sudah Pak Gimana Ya jangan lupa di klik centang Ya Klik centang Sekarang kita lihat lagi Tampilannya Gimana Oke Lah Duh Kine Masternya kok gak bergerak Pak Dikasih animasi yang gak bergerak ya Dikasih animasi yang gak bergerak ya Nah Ya Oke Pak Gine Masternya itu Kasih animasi Pak Ya di klik dulu bawahnya Baru Diklik animasi masuk Per huruf saja ya Biasanya itu bagus per huruf ini Dipelankan Oke Kita lihat lagi Loh ya Bergerak semua kan Ya Pak kok videonya kok kurang panjang Pak Ya dipanjangkan Boleh ini ditarik aja Kine Masternya ini kurang panjang Pak Tarik aja ke samping Ya Foto satunya Pak kurang panjang Tarik aja ke samping Ya Nah Oke Pak yang putih itu Tidak langsung di awal Pak Ya ini digeser ke sini Boleh Nanti tampilnya gak di awal Yang ini saja Pak Yang foto ini di awal Pak Yang ini di kedua Pak Boleh Gini ya Nah Kine Masternya Taruh di paling bawah Pak Nah Ya digeser aja ya Jangan lupa ya Klik bawah ya Oke Sekarang kita lihat lagi Tampilannya Loh ya kan Ini kan foto yang pertama Kemudian foto yang ke Dua muncul Seperti itu Foto yang kedua muncul ya Pak Backgroundnya itu kok Jelek ya Pak Kok kuning Gantinya gimana Ya di klik background Ya kan Klik ini Bapak Ibu Ini loh Masa kok kuning terus Pak Nah klik background terus Pilih yang mana Pilih yang ini Nah pilih yang ini loh Ini kan tak pilihannya banyak ini Putih boleh Kita pilih putih ya Nah Jangan lupa klik centang Kalau sudah loh Ya Berubah kan Nah Seperti ini Bapak Ibu ya Oke Jangan lupa klik Centangnya Kita lihat lagi loh Tampilannya sudah berubah ya Pak Saya pengen Merubah itu Pak Video saja Pak Video tapi videonya itu Backgroundnya itu video Pak Tapi Ada tulisannya seperti ini Ya kita ganti saja ya Kita ganti saja Gimana Pak gantinya ya Caranya ya Kita delete saja ini ya Ada gambar tong itu Bapak Ibu ya Terlihat Bapak Ibu ya Gambar tong ya Ini loh Gambar tong sampai itu ya Kita klik Kok hilang semua Pak Ya sabar nanti ada ya Nah terus klik mana Pak Klik media Ini Media yang ini ya Bukan di lapisan Klik media Kemudian kita cari video kita Saya pengen video ini ya Kita klik pilih Videonya Videonya ini ya Kita klik centang Tulisannya dimana Pak Ini kan tulisannya tadi loh Ya Wah Bagus Pak Belakangnya Pak Bisa begitu Pak Wah ya Bisa ya Memang Nah ini ya Bapak Ibu ya Jadi Background belakang Itu bisa video Bisa juga background Tidak bergerak ya Nah bisa juga background Tidak bergerak ya Nah jadi Ini tadi backgroundnya Video ini ya Nah seperti ini Mantap ini ya Gimana Bapak Ibu Masih bisa mengikuti Ini yang tidak ikut dari awal Ini ya rugi ini ya Oke Sekarang Untuk yang lainnya Gimana Pak Ini saya potong saja Pak Nah sekarang mulai memotong ini ya Mulai memotong ini ya Videonya tidak panjang-panjang Pak Segini saja ya Ini Segini saja ya Ya kita klik ini Bapak Ibu Kita klik ini Kemudian kita klik Kita klik gunting Ini sepertinya Video saya Terhambat ini ya Nah Guntingnya sudah kelihatan ya Pak Ibu ya Ini ya Guntingnya ya Nah kita klik gunting Di situ Terus Pangkas mana Pangkas kanan Boleh berarti yang hilang Yang sebelah sini Yang kanan Kalau pangkas kiri Berarti yang hilang Yang kiri Kita pangkas kanan ya Karena kita hapus yang kanan Set Nah Itu Jadi videonya Tidak panjang-panjang ya Kalau sudah selesai Pak Ya kita klik Tentang Nah Seperti ini Pak kok ada yang Tidak lurus itu Pak Yang ini Pak Ini ada kelebihan Pak Ya kita Potong lagi ya Kita klik Gambar yang ini Kita klik Kemudian kita pilih apa Bapak Ibu Untuk memotong Halo Itu gunting Untuk memotong pakai apa Bapak Ibu Pakai gunting Ya itu ya Oke Ini dipotong kanan Apa kiri Kelebihan yang kanan Berarti dipotong kanan ya Pangkas Ke kanan Oke Kalau sudah selesai Jangan lupa Dicentang Nah Video sudah jadi Wah luar biasa ini Sudah jadi kan Videonya ya Sudah jadi Jadi Apa istilahnya ya Video dari Pembelajaran Bapak Ibu itu Harus diberi Animasi-animasi Diberi jodol Diberi tulisan bawah Ya Oke Sampai sini Bisa diikuti Dengan baik Oke Sekarang kita lanjut Berikutnya Editing berikutnya Ini Klik lapisan Kita Klik Gamparan Kita klik Gamparan Tingin ada Bingkainya Pak Boleh Silahkan Kasih bingkai Klik bingkai Di situ Oh Kita pilih ya Itu ya bingkai ya Oke Kita klik ini Kira-kira efeknya gimana Oh Seperti ini ya Jadi ada bingkainya Kurang bagus Pak Kalau kurang bagus Hilangkan saja Hilangkannya gimana Ini Ini Atau diganti juga bisa Ini ya Ganti boleh Ganti Kita hilangkan aja dulu ya Kita Nah Kita hilangkan Kemudian kita pilih lapisan Kita pilih hamparan Kita pilih yang ada Itu loh Pak Roto Itu loh Pak Roto Kita kasih Apa ya Bunga-bunga Atau Warna-warni Gitu Pak Ya oke Baik Kita klik ini ya Oke Sini Oke Kita klik ini Gimana efeknya kira-kira Loh Bagus itu Ada Semacam Itu ya Ini bisa kita Taruh di pinggir sini Biar Fotonya Semakin Bagus Maaf Kita lihat Roto Tadi Klik lapisan Bu Klik lapisan Terus klik Hamparan Itu loh Bu Saya ulang lagi ya Klik lapisan Terus klik Hamparan Ini Bu Klik hamparan Di situ kan ada Roto Ada Stiker Klasik Ada Pola Bingkai Ada Kursor Klik Ada Pembuat Video Boleh Kalau tadi Saya pilih Roto Roto Itu yang Ada Kayak Apa itu Bapak Ibu Kedip-ketip Itu ya Kembang api Atau apa Itu ya Nah Ini Bu Ini Kami Kami itu Anu downloadnya Dari playstore Pak Jadi Tidak Sama Seperti tampilan Bapak Karena Tidak bisa Lewat Link yang Dikirim Bapak Ya Tidak bisa Seperti yang Ditampilkan Bapak Karena kami Downloadnya Dari playstore Oh Dari Playstore Pilih Itu Bu Ini Master Diamond Bu Kine Master Diamond Tapi kalau di playstore Itu biasanya Pojoknya Sini ada Tulisannya Ya Ada tulisan Kine Master Gitu Ya Intinya Sama Bu Tidak Ada Intinya Itu Sama Ya Cuman Posisinya Mungkin Berbeda Atau Bahasa Inggris Gitu Bu Pak Pak Menyaku Bahasa Inggris Si Ya Ini roto Tulisannya Pak Oh Gak ada Roto Bu Ya Diklik-klik Aja Dicari Itu Karena Bahasa Inggris Yang penting Itu Disitu Ini Lebuk Gambar Gini Gambar Gini Ada Apa Nggak Kira-kira Gambar Yang Ini Lebuk Kalau Gambar Hampar Ada Pak Cuma Pilihan Yang Seperti Punya Bapak Tadi Itu Kita Harus Unduh Dulu Punya Bapak Kan Langsung Pak Itu Oh Iya Harus Unduh Dulu Bu Memang Di Awal Jadi Harus Di Unduh Dulu Betul Nanti Kita Unduh Dulu Bum Suka Kalau Sudah Di Unduh Nanti Otomatis Sudah Ada Bu Ya Jadi Kalau Sudah Di Unduh Itu Otomatis Nanti Sudah Ada Isinya Seperti Ini Pak Pengen Pembuat Video Boleh Pilih Yang Ini Misal Mikrofon Mikrofon Disini Disini Misal Ini Misal Seperti Ini Tapi Kalau Mikrofon Sepertinya Jelek Pilih Aja Yang Ini Misal Seperti Ini Boleh Nambah Lagi Pak Untuk Gamparannya Gamparannya Pak Boleh Nambah lagi Gamparannya Kalau efek Itu untuk apa Pak Efek Itu Memberi efek Memberi efek Ini Jadi Apa ya Videonya Itu nanti Semacam Kayak Cermin Kayak Bunga Kalau Cermin Kita klik Mirror Itu Nanti Dua Jadinya Kayak Gini Nanti Coba Lihat Loh Itu ada Dua Atas Bawah Itu Efek 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 Cermin Ini Efek Pak Kalau Salah Gimana Pak Kalau Salah Tidak Masalah Bapak Ibu Bisa Di Undo Ini Bisa Di Undo Bisa Di Undo Ini Dibalikkan Lagi Pak Nah Dibalikkan Lagi Seperti Ini Boleh Oke Seperti Ini Bapak Ibu Sampai Sini Ada Yang Tanya Silahkan Nah Seperti Ini Oke Masih Bisa Diikuti Dengan Baik Bapak Ibu Nanti Kalau Terlambat Bisa Nyimak Video Youtube Nyal Lagi Ya Nah Seperti Ini Bapak Ibu Ini Seperti Ini Oke Sekarang Pak Kita Mau Menjadikan Ini Video Utu Pak Gimana Pak Caranya Kita Export Kita Export Export Itu Dimana Pak Disini Ini 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 Kita Export Disini Kita Klik Kita Klik Disitu Ini Macam-macam Pilihan Bapak Ibu Kalau Yang Teratas Ini HD 720p Ini Ini Nanti Ukuran Videonya Besar Bagus Kualitasnya Tapi Ukurannya Besar Coba Kita Lihat Sinema Boleh Kemudian Diklik Mana Pak Kalau Sudah Kalau Sudah Diklik Export Tuh Bo Sesi Oke Terima Kasih Pak Yelmi Tadi Pak Siapa Abdul Rossi Dia Tidak Sabar Untuk Ketemu Besok Katanya Oke Untuk Malam Hari Ini Kita Cukupkan Terima Kasih Pak Yelmi Untuk Malam Hari Ini Kita Cukupkan Saja Selamat Beristirahat Sampai Bertemu Besok Malam Jangan Sampai Terlambat Lagi Pak Yelmi Ini Sepertinya Banyak Teman-teman Kalau Terlambat Nanti Ini Kita Bangung Nanti Kita Jam 7 Sudah Stand By Terima Kasih Teman-teman Saya Tutup Saya Cukupkan Untuk Malam Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wardah Skoda Kamone Madal Paras HD Terima kasih.